Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar hari ini aku mau share lagi mengenai tips aku baru banget buka akun tiktok satu hari tapi udah pecah telur langsung jadi tuh ini tuh kayak tips buat kamu nih yang baru banget gabung di pertiktokan pengen cepet pecah telur dalam satu hari plus pengen cepet dapet duit dari tiktok caranya kayak gimana simak video berikut ini dan jangan di skip karena biar nyambung dan biar paham ya kita langsung aja masuk ke videonya yang aku bilang tadi jadi akun ini tuh baru banget aku buat kalian bisa lihat 4 mengikuti dan 11 pengikut videonya baru ada 2 ya baru ada 2 vite atau 2 video yang isinya itu ada keranjang kuningnya kayak gini kenapa sih kok aku buka akun kayak gini karena kebetulan aku punya sampel buku di rumah ini adalah sampel buku anak aku dan daripada nganggur gitu ya kan mending aku coba promosiin ya tips yang pertama kamu bikin satu niche kayak gini misalnya aku ini mau promosiin buku karena aku basicnya itu buku anak kemudian kayak buku-buku yang memang mendukung untuk anak umur 3 tahun misalnya yang mau tau basic angka atau misalkan untuk abjad jadi aku tulis nama akunnya itu daily anak ya kalau kamu misalnya mau nulis akun atau niche apapun bebas yang penting masih satu kategori dan biar si trafficnya itu lebih bagus dan lebih oke kalau misalkan satu kategori karena kenapa? karena kamu belum punya personal branding apapun atau misalkan kamu belum punya kekuatan apapun gitu kalau mau bikin akun yang isinya random kecuali kalau kamu udah terkenal kecuali kalau kamu udah punya personal branding yang oke banget yang dicari sama orang tuh misalnya muka kamu atau misalkan keseharian kamu baru deh kamu boleh promosi random tapi kalau buat akun baru kayak gini aku gak rekomendasiin kalau kamu promosinya random jadi tetap harus satu kategori atau satu niche ya terus step yang kedua apa nih? kamu wajib banget live streaming kenapa aku bilang wajib live streaming? karena kenapa? karena buat akun baru kamu kalau basicnya cuman bikin vite-vite kayak gini terus gak epi-epi juga itu sulit banget untuk dapet komisi ya caranya kamu coba deh liat di kamar di rumah sampel apa sih yang ada di tiktok kamu boleh di live-in dong boleh dibikin live streaming contoh aku ini buku anak aku aku jadiin live streaming dapet berapa sih hari ini? ini baru banget loh buka masih anget ya dapetnya di 253 yang co adalah udah 6 orang dapet komisinya berapa? dapet komisinya di 34 ribu hasil apa? hasil live streaming dan juga dari video tiktok tuh video tiktok aku ada yang tembus 1 biji gak apa-apa kan? maksudnya berarti ada yang berminat lah ya co di vite aku kalau misalnya yang live-nya dapet berapa? dapet 5 barang terjual ya itu untuk durasi berapa ya? karena aku tuh live cuman 1 jam juga gak penuh deh kayaknya coba kita liat si live-nya oh gak ada historinya karena kan baru hari ini aku live streamingnya pokoknya ya itu tuh bener-bener baru buka banget dan langsung pecah telur jadi tips dari aku kamu tuh wajib banget guys untuk melakukan live streaming terus kalau ada yang nanya kak kenapa misalnya followersnya baru dikit kok udah bisa live streaming? kebetulan ini tuh akun pemasaran punya aku ya jadi aku tautkan ke akun resmi yang masih pada bingung kok kayak gitu kamu tuh harus wajib paham banget guys basic-basic yang kayak gitu ya kayak misalkan nih akun resmi dan akun pemasaran kamu kalau udah punya akun resmi misalnya yang udah lebih dari 1000 followers mau buka 4 akun tiktok affiliate pun bisa ya maksimal kan 4 jadi kalau misalkan gak punya followers mendingan dibikin akun pemasaran terus dibikin seperti ini jadi walaupun followersnya masih baru tapi kamu masih tetap bisa live streaming ya terus yang selanjutnya selain live streaming usahain kamu bikin video-video kayak gini ya walaupun misalnya gak ada yang co sama sekali gak apa-apa jadi kayak menabung video tau gak sih menabung video efeknya untuk apa di kemudian hari siapa tau nih video kamu bisa FYP atau FYP dan bisa aja orang melihat video kamu yang lama-lama gitu loh jadi kata aku kamu gak apa-apa rajin bikin VT mau sehari 5, sehari 10 kek ya tapi minimal kamu upload ya jangan sampai enggak karena itu tuh kayak termasuk lo tuh absent di trafficnya si tiktok biar apa biar kebaca ya terus aku tuh mau ngasih contoh juga kenapa kamu harus banget upload video ya aku punya akun yang udah lumayan gede ya gak gede-gede banget sih maksudnya kayak udah lumayan oke lah penghasilannya itu di akun aku yang satunya lagi ini adalah akun skincare yang pendapatannya itu udah dapet 7 jutaan untuk hasil dari live streaming dan juga dari ngonten si VT-VT yang ada di si tiktok nah kamu tau gak sih aku tuh sebenernya ini udah mulai vakum live streaming karena bener-bener banyak aktivitas juga karena selain ngonten di tiktok aku pun juga ngonten di youtube jadi kayak kalau live streaming itu kan bener-bener harus apa ya harus konsisten gitu ya kan sedangkan aku aku itu gak terlalu konsisten sekarang padahal sih sayang ya tapi aku nabungnya nabung video ya yang aku bilang tadi nabung video tuh apa sih kayak kamu tuh upload-upload aja tiap hari ya karena nanti tuh lama-kelamaan akun kamu akan terbaca jadi aku mau ngasih contoh nih ini kan sebenernya VT-VT aku tuh gak banyak penontonnya juga ya mungkin ada beberapa yang FYP tapi gak sedikit juga yang videonya itu cuma nembus kayak di 200, di 100 ya ada beberapa yang di 100 tapi rata-rata di 200 juga ada tapi banyak juga yang berkembang tuh kayak 3000 penonton udah masuk ya kan 600 penonton tapi guys ini tuh video-video yang lama aku itu berefeknya di sekarang jadi kayak nabung videonya udah lama tapi mereka pada CO-nya tuh sekarang jadi video kita tuh muncul di beranda-beranda orang tuh misalnya hari ini padahal videonya upload-nya berapa bulan yang lalu gitu nih contoh ini tuh beberapa video orang CO di video aku kalian bisa lihat ya untuk yang live mereka cuma CO ada 2 orang live-nya juga gak lama ya itu cuma 15 menit kamu bisa lihat ya karena aku bilang tadi waktunya terbatas banget terus di videonya itu sebenernya yang aku bilang tadi aku tuh lebih banyak nabung video karena kebetulan live streaming aku gak sempet ya tuh tuh ya ini yang CO lewat video walaupun dia gak EP-EP tapi ada yang CO ini juga CO lewat video ini lewat video juga sampai 11 orang yang CO padahal cuma modal video terus ada screenshot di dalam si videonya ya ini juga sama video juga ini hasil video rata-rata hasil video yang aku bilang ini upload videonya tuh udah lama ya tapi CO-nya hari ini itu gak masalah malah yang aku bilang tadi kamu kalau pemula kamu banyak-banyakin deh bikin VT tapi dengan catatan VT-nya juga harus yang oke yang menarik jadi biar orang tuh gak swipe hasil VT kamu jadi biar kalau misalkan kalau pada swipe kalau banyak yang melewati VT kamu kamu banter-banter tuh yang nembus viewersnya cuma 200-an berarti itu akunnya gak berkembang kamu coba bikin video original kalau misalkan memang ada sampelnya di rumah ya itu penting banget sih kalau mau nabung video supaya akun kalian bisa ada yang CO juga gitu di VT-VT ya seperti itu oke guys itu tips nih tips banget buat kamu yang baru banget buka contohnya kayak akun tadi punya aku itu sih rekomen banget karena kenapa Beb kalau kamu awal-awal buka itu tuh penonton suka banyak loh jadi kamu kayak dibantu sama si TikTok supaya di up video live kamu jadi kamu yang muci oh segera eh sorry maksud aku yang mau buka akun segera lakuin live streaming biar apa biar pecah telurnya lebih cepat ya oke dan see you on my next video